Konda hadir di sini, kita sudah ikut IMS sejak lama ya, dan kita melihat bahwa ajang IMS ini merupakan ajang yang sangat baik, sangat positif untuk bertemu dengan customer, memperkenalkan program-program baru, memperkenalkan produk baru, nah itu yang kita lakukan juga tahun ini. Tema yang kita usung di IMS tahun ini adalah Discover Greatness. Discover Greatness itu artinya mengajak pengunjung, mengajak konsumen untuk menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik di boot kita, itu bisa diartikan sebagai kita memperkenalkan produk baru, di sana juga banyak program-program penjualan yang menarik gitu, customer bisa menemukan banyak excitement, hiburan juga, total kita ada 28 mobil, itu semua lini terbaru Honda ada, dan salah satu yang paling baru yang kita perkenalkan juga itu adalah All New CRV. Pengembangan terbaru dari All New CRV ini apa? Totally different, semuanya beda, kalau tema kita Discover Greatness itu juga terinspirasi dari temanya CRV juga gitu, Discover Greatness, karena ini jadi salah satu display utama kita. Nah jadi, cara tampilan dari luar itu sama sekali baru, desainnya lebih tegas, lebih SUV ya sekarang gitu kan kita bisa lihat, lebih premium juga dengan ada headlight LED, semua lampu juga sudah LED, tampilannya lebih lebar, lebih tangguh gitu ya. Dan yang menarik juga sekarang ada menggunakan mesin variannya 1,5 liter turbo gitu, dengan mesin yang lebih efisien, lebih kompak, tapi tenaganya setara dengan versi 2,4 liter yang waktu, versi sebelumnya. Berarti varian mesin yang ditawarkan oleh Honda ini berapa sekarang untuk All New CRV? Ada dua varian, varian 2000 liter, itu yang menawarkan kapasitas 5 tempat duduk, 5 seater, dan yang baru adalah 1,5 liter turbo dengan kapasitas tempat duduk 7, jadi 7 seater. Desain interiornya, apa namanya, sekarang ada varian yang 7 seater itu, terus juga kenyamanannya macam-macam, banyak perubahan baru, banyak fitur baru, ada dari head unit, ada sunroofnya juga gitu, ada AC untuk di second row. CRV ini adalah produk dunia gitu ya, sudah dipasarkan di berbagai, lebih dari 130 negara di seluruh dunia, jadi standar keselamatannya pun mengikuti standar keselamatan dunia, termasuk versi yang diperkenalkan untuk Indonesia. Thank you banget, Mas Arvi, atas waktunya, semoga semakin sukses dengan Honda-nya, Mas Arvinya juga karirnya makin meroket. Amin, terima kasih.